Mari bertanam di tanam-tanami Jadi di hadapan admin saat ini ada 2 buah pot panjang dari Lionstar Yang berukuran 70 cm Jadi kalau ditambah 1 lagi jadi 140 cm Jadi admin akan coba mereview pot panjang ini Nah buat kamu yang sedang mencari pot panjang untuk tanaman hiasnya mungkin di teras Bisa simak video ini hingga selesai Nah untuk lebih dapat gambaran jelasnya Armin akan coba lakukan pengukuran Supaya kamu juga lebih tahu Jadi ayo bun ini adalah sebenarnya channel bunda ya Karena mungkin belum terlalu bisa ngebawainnya jadi admin tandem dulu Ayo bun coba kita ukur dulu untuk pot panjang ini Sebenarnya panjang sesungguhnya itu kalau di speknya sih 70 cm Tapi kalau sesungguhnya itu berapa cm sih Nah disini bundanya sudah nyiapin meteran Untuk panjangnya sendiri kita cek berapa cm Berapa? 70 cm 70 cm ya Ya sudah benar 70 cm Coba bun untuk lebarnya berapa cm Nah untuk lebarnya sendiri berapa? 24 cm Ya 24 cm Nah untuk bagian dalamnya paling bawah berapa cm bun kita coba ukur lebarnya Coba dibalik untuk ini Nah kita coba tinggi dulu ya nanti di bagian bawahnya Untuk tingginya itu sendiri 20 cm 20 cm Jadi lumayan untuk pot panjang ini Nah coba kita balik benar-benar balik Coba bun dibalik Kita ingin tahu bagian bawahnya itu lebarnya sesungguhnya berapa Oke kita coba ukur untuk lebarnya aja Kalau tinggi ya kalau panjang sama Masih gak terlalu jauh beda Nah itu dia Untuk bagian dalamnya itu 17 cm 17 cm Oke coba balik lagi bun Kita benerin lagi posisinya Selain pot panjangnya sendiri Sebenarnya ada satu bagian yang sangat nampak jelas Untuk bisa dilihat Yaitu bagian alasnya Oke bun coba angkat itu bagian alas Sebenarnya apa sih? Kayak jaring-jaring warna hitam Jadi kalau kita lihat disini Alasnya ini ya berbentuk persegi Mengikuti bentuk potnya sendiri Persegi panjang Ada jaring-jaring Yang mana disini kayak ada Apa ya? Kayak ada lekukan Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 tempat Yang mana di bagian dalamnya juga ada lubang-lubang Nah bun kalau ini dijelasin Sederhananya fungsinya buat apa sih Jaring-jaring dari plastik ini kayak tatakan Ini sebenarnya untuk pemisah antara tanah nantinya Dan di bawahnya itu ada air Ya benar sekali Jadi nanti di bagian bawahnya itu Bisa diisi dengan air Jadi biasanya kan kita melakukan penyiraman Nanti di atasnya ada tanah Ada tanaman Kita melakukan penyiraman Nanti di bagian bawahnya ini Coba bun angkat ini Nah di bagian bawah ini akan ada air Jadi airnya itu gak serta-merta terbuang Jadi dia akan tertampung di bagian bawah Terus kalau misalnya tertampung Nanti tanamannya bakal busuk Enggak kok Coba kalau kamu perhatikan lebih jelas di pojokan sana Coba bun Coba diperlihatkan di sisi luarnya Nah di sisi luarnya ini sebenarnya ada tutupan yang bisa kamu buka Ya coba dibuka bun Nah itu dia lubangnya Jadi airnya itu tetap bisa keluar melalui lubang ini Namun nanti sebagainya akan tertampung di bagian dalam Jadi kalau kamu misalkan mau nyiramnya itu cuma 2 hari sekali itu aman Karena ya ada air yang tertampung di bagian bawahnya Dan fungsi tadi Fungsi sekat tadi Atau tatakan di bagian bawah ini memberikan cerlah Untuk akar bisa masuk nanti ke ruang air Jadi memang sudah dipikirkan oleh desainernya Oke gak lengkap rasanya gak ngebahas bahan ya Kalau dilihat secara jelas sebenarnya ini bahan ya dari plastik Cuman ya plastiknya gak sembarang ya Karena sepengalaman admin merek lionstar itu sudah lama banget Dari jaman admin kecil Kalau beli baskom, beli peralatan plastik Ya dari belinya itu merek ini Merek lionstar Dan untuk warnanya sendiri warna putih Cuman putihnya itu kayak ada semacam hitam-hitam Totototol hitam Kayak serbuk atau apapun itu ya Hitam-hitam seperti itu Dan untuk bahannya sendiri gimana bun Untuk kalau misalkan dirasainya itu gimana Rasanya untuk bahannya sendiri Untuk bahannya sendiri ini tebal Dan lebih kasar ya Agak kasar Ya kalau admin rasakan sendiri Bahannya ini gak licin seperti plastik biasa Pot-pot plastik biasa yang licin Tapi kayak lebih kasar Lebih tepatnya lebih keset Ya lebih ada seratnya kayak doff seperti itu Nah rasanya gak lengkap ya Kalau cuma dibilangin seperti ini aja Kita akan coba masukkan tanaman Kedalam pot panjang ini Supaya tampak jelasnya itu seperti apa Dan inilah dia tampilan untuk Pot panjangnya setelah dimasukkan tanaman Jadi admin masukkan tanaman Bambu kuning Bambu korea Orang bilangnya disini Admin juga sudah punya Tiga pot panjang Admin jejerin Satunya ada di pojokan sana Ya kenapa harus bambu korea Karena admin pernah lihat Datang ke rumah salah satu seorang Lihat bambu kuning Ketika dipajang di pot Terkena sinar matahari Itu warnanya kuning banget Bagus Dan admin coba pasang juga Tapi dalam jumlah yang banyak Jadi kayak pager Jadi pager hidup Dan ya sepertilah tampilan Untuk pot panjang lionstar Setelah dipasangin tanaman Ya bebas sih sebenarnya Mau tanaman apa Sesuai dengan selera aja Kalau admin pribadi ya Tanaman bambu korea ini Tapi kalau kamu mau Masukin tanaman lain Semisal berbagai macam jenis tanaman Berbagai macam bunga Atau mungkin Mau tanam umbi-umbian Ya juga bisa Semisal jahe mungkin Atau kunyit dan lain sebagainya Kalau admin secara pribadi Suka dengan tampilan Dari pot panjang lionstar ini Apalagi kalau setiap potnya itu sama ya Jadi jejerin Jadi bagus Jadi rapi Ketika ditaruh di teras Yang biasanya terkena air hujan Kalau misalkan airnya kemasukan Kedalam pot juga bisa keluar dengan mudah Dan airnya juga Enggak semuanya keluar Habis Karena ada sebagian yang masih Di dalam pot Sehingga kalau kamu Enggak mau nyerem Mungkin semisal 2 atau 3 hari Masih cukup aman Dan itulah dia Review dari admin Untuk pot panjang lionstar Link pembelian Ada di kolom deskripsi Langsung cek aja disana Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Semoga bermanfaat See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax